Laptop atau komputer jinjing yang dipergunakan oleh tenaga pengajar di Kabupaten Berau ini merupakan pemberian dari pemerintah Kabupaten. Guru yang mendapatkan laptop gratis tersebut mulai dari guru pendidik anak usia dini hingga sekolah menengah pertama. Bagi guru dan kepala sekolah, bantuan yang diberikan pemerintah Kabupaten sangat tepat. Selain berfungsi untuk meningkatkan pengetahuan, juga untuk membantu kerja sekolah terutama bidang administrasi. Sekali manfaatnya, terutama untuk mendahara kami, kemudian untuk tata usaha kami, dan selain itu juga untuk guru dan untuk saya sendiri. Jadi laptop ini apakah dipergunakan pribadi atau jadi operasional sekolah? Jadi operasional sekolah. Karena sekarang kan tugas tambah banyak. Apalagi mengerjakan masalah PMM. Nah itu semua harus pakai laptop, harus di-upload. Dan itu sudah di program, di jadwal setiap bulan harus ini yang harus diselesaikan. Sehingga kami laptop sangat penting sekali. Dan laptop tersebut kami gunakan untuk kegiatan-kegiatan di administrasi sekolah. Alhamdulillah, laptop tersebut akan membantu kegiatan-kegiatan kami semua. Bagaimana sebelum adanya laptop sama setelah adanya laptop, Bu? Sebelum adanya laptop memang kami masih kekurangan beberapa. Tapi setelah mendapatkan bantuan, Alhamdulillah tercukupi lah, walaupun tidak setelah punya. Laptop atau komputer jinjing gratis ini mulai dibagikan tahun 2023. Total yang dibagikan sebanyak seribu unit. Untuk tahun 2024, jumlah laptop gratis untuk tenaga pendidik itu ditambah sebanyak 234 unit. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Terima kasih. Terima kasih.